Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Oke guys, jadi setelah sekian lama upload video, karena aku sibuk gak sibuk sih ya emang sibuk cuman emang karena sibuk karena kandaring juga nih terus aku juga lagi hujan tengah semester jadi harus bisa ngebagi waktu gitu tapi aku tuh lebih aktif di tiktok, jadi kalian boleh follow tiktok aku, bukan promosi ya tapi emang aku lebih aktif atau lebih sering update konten dakwah di tiktok gitu karena kalau di tiktok kan ngedeknya gampang, kalau di youtube aku harus ngedeknya juga harus ngebagi waktu juga gitu oke di video kali ini aku mau ngebahas tentang solawat sih sebenernya tuh aku udah memutuskan untuk gak upload konten lagi di youtube gitu kan tapi gak tau kenapa ada sesuatu yang bikin aku kayak smart buat upload konten lagi di youtube kemarin juga banyak banget yang nyuruh aku bikin konten di youtube gitu jadi yaudah deh gak apa-apa dengan bismillahirrahmanirrahim semoga konten-konten youtube aku tuh lebih bermanfaat lagi ke depannya terus bisa membawa ke dampak kebaikan gitu apalagi buat generasi muda oke jadi aku tuh mau ngebahas tentang solawat guys karena waktu itu alhamdulillah atas izin Allah aku bisa ngedapetin macbook pro tuh yang lagi dipakai ada aku nonton youtube tuh dengan modal solawat doa dan sabar sih lebih tepatnya sebenernya ini tuh bukan yang pertama kali udah ketiga kalinya insyaallah dan aku bisa ngedapetin dengan modal solawat tuh tadi kok bisa awalnya tuh temen-temen ya awalnya tuh aku bener-bener gak percaya gitu bisa kayak gitu aku mau ceritain dulu deh awal dari aku bisa ngenal solawat kayak gimana jadi waktu itu waktu pertama-temanya pertama kali aku hijrah memutuskan untuk hijrah aku memutuskan untuk menghadiri majelis solawat tapi itu bener-bener niatnya masih salah karena aku udah terima majelis solawat itu karena aku yang ketemu salah satu dari vokalis dari penghadrohnya itu tadi udah kan tuh udah pertama kalinya dan tuh masih bener-bener salah niat banget abis itu akhirnya ada sesuatu yang buat aku sadar kalau jangan sambal aku tuh salah niat gitu yaudah deh akhirnya dengan benernya waktu alhamdulillah dikasih hidayah dapetin hidayah udah bisa berhasil ngejar hidayah next ikut majelis solawat lagi udah alhamdulillah udah bisa nata niat udah kan abis itu setelah ikut majelis solawat pertama kali itu setelah aku dapet hidayah kalau misalnya jangan sampai aku datang ke majelis solawat itu salah niat gitu terus aku lagi scroll-scroll youtube kan terus aku nemuin salah satu channel youtube aku lupa banget namanya itu apa nah jadi dia itu kakaknya ini tuh bisa ngedapetin mobil bisa ngedapetin rumah bahkan bisa dapet gaji yang berlipat-lipat itu cuma dengan solawat doang gitu sebenernya bukan doang sih karena menurut aku apa ya mujizat dari solawat ini tuh bener-bener masya Allah banget sih setelah itu aku mencoba untuk ngamalin tapi aku tuh gak pernah bisa sampai tuntas dalam sehari tuh ngebaca solawat itu karena kan mungkin masih awal-awal ya terus juga belum terbiasa jadi aku membacanya ke masih separoh separoh gitu deh mungkin karena juga yang dibaca sama kakaknya tadi tuh bener-bener baik banget guys kalau menurut aku ya terus abis itu aku mencoba mencari referensi lain solawat-solawat apa aja dibaca dari Birda Mansur dari ustad-ustad lainnya juga aku dapetin dari youtube jadi aku berusaha untuk mencari-cari lah biar seenggaknya aku tuh bisa nuntasin baca solawat itu dalam satu hari gitu pikirnya yaudah deh aku bikin bacaan solawat versi aku sendiri apa aja yang harusnya aku baca dalam satu hari itu sampai tuntas gitu jadi aku baca itu solawat munjiyat itu sepuluh kali sehabis subuh sama inna allah wa malai katahu yusollu na'ala nabi ya ayyuhalladina amal sallu alayhi wasallimu taslimah itu seratus kali juga habis sulat subuh itu dua-duanya ini dibaca habis sulat subuh sama habis maghrib nanti aku kasih catatannya di akhir video aja dah habis itu sama kita ngebaca Allahumma salli alayhi wasallimu wa alayhi wasallimu wa alayhi wasallimu wa alayhi wasallimu wa alayhi wasallimu seratus ribu kali dalam sehari gitu jadi gak harus waktu itu juga diberesin jadi bisa kak incil gitu loh pokoknya selama satu hari itu udah harus luntas ngebacanya udah kan habis itu aku punya gimana sih caranya biar kita tuh bisa ngecit sholat ini gitu biar bisa dapet pahlangnya tuh berlipat-lipat pokoknya jadi waktu kalian membuka sholat itu kan ngebaca itu dibaca satu kali aja waktu ngebuka sholat terus selanjutin dengan terserah kalian membaca sholat alayhi wasallimu atau yang bacaan aku tadi pokoknya seribu kali dalam sehari itu tadi kan kalau misalnya kalian kejeda nih kejeda mau makan atau mau ngapain gitu terus nanti kalian baca sholat lagi lanjutin baca sholat lagi itu gak apa-apa kalian lanjutin lagi tapi dibuka lagi sama yang tadi Allahumma salli alayhi wasallimu wa alayhi wasallimu wa alayhi wasallimu wa alayhi wasallimu alayhi wasallimu wa alayhi wasallimu wa alayhi wasallimu alayhi wasallimu aja malayhi itu tadi terus kalau udah selesai tuh entah seribu ditutup lagi dengan bacaan tadi gitu terus jangan lupa juga zikir-zikirnya paling utama sih menurut aku ya bacaan istifar temen-temen karena gak mungkin kita tuh gak punya dosa sedikit pun gak mungkin kan pasti ada gitu awalnya tuh temen-temen aku tuh gak gak percaya terus baik yaudah deh pokoknya husnuzan aja pokoknya tetap berusaha itu berdoa gitu terus jangan niatin kalian baca salat itu karena kalian pengen ngedapetin sesuatu gitu kalian niatin karena kalian berdoa aja berdoa buat rasulullah pokoknya kalian niatin buat salawatan aja gitu karena waktu pertama kali ini aku nyoba-nyoba baca salat itu aku emang kepikirannya tuh karena aku pengen dapet ini dapet itu baru itu yang pertama kali aku pengen itu sebenernya hp iphone sih terus aku baca salat itu ya aku sama ngebayangin gitu gimana caranya biar aku bisa ngedapetin hp itu itu malah kayak bener-bener gak gak ngaruh banget di diri aku akhirnya yaudah deh lama-lama itu bener-bener lama banget hampir satu tahun sih belum aku belum dapet apa-apa dari membaca salat itu yaudah akhirnya aku mutusan untuk yaudahlah gak apa-apa gak dapet pasal aja pokoknya baca salat aja gitu terus abis itu aku sampe bener-bener sebenernya sih gak mukanya nyerah ya mukanya gak mau baca salat lagi cuman kepikiran kenapa kok lama banget gitu loh gak dikabulin karena aku lihat kalau orang-orang baca salat tuh cepet banget gitu ngedapetin sesuatu yang dia pinginin yang dia salat ini tadi karena lah dalam satu hari tuh kok kayak gak ngebaca salat dulu deh besu aja gitu tapi gak enak gitu rasanya itu tanda temen-temen mungkin kita belum ngedapetin sesuatu yang kita inginkan tapi kita tuh bisa ngedapetin sesuatu dalam hati kita gitu ada perubahan dalam hati kita karena ngebaca salat itu tadi yang awalnya tuh ya menurut nih susah banget buat ngucapin salat tapi karena terbiasa-terbiasa akhirnya kalau ngebaca sesuatu gak enak gitu dalam 6 sehari gitu tapi aku tetep lanjut-tetep lanjut salat karena aku yakin sih pasti gak mungkin kan kita punya impian kita punya hajat itu cuma 1, 2, 3 cuman beberapa doang aku yakin pasti banyak banget dan aku yakin pasti kalian pingin sesuatu bener-bener terkabulkan tapi kan kita gak tau yang terbaik buat kita atau enggak karena Allah mengetahui sedangkan kita tidak gitu kan kalau misalnya kalian nih udah nyelamatin sesuatu barang yang kalian pengenin atau apapun itu terus ternyata gak dikasih sama Allah belum dikasih sama Allah itu bukan berarti belum dikasih atau enggak emang Allah gak mau ngasih gitu ya karena itu bukan yang terbaik buat kita malah Allah tuh udah hentiin sesuatu yang kita pengen itu udah dari jauh-jauh udah dari lama banget tapi kita ingin aja yang gak sadar gitu gak salah doang sih doa juga doa juga modalnya nih kok bisa aku dikasih abiyaku ibaratin tuh gini misalnya nih kita minta ke orang tua kita dibeliin sepeda kalau kita cuma bilang aku pengen sepeda tolong beliin dong itu bakal dibeliin apa enggak enggak kan gak bikin dibeliin tapi kalau kita ngerengek nih ngerengek terus minta terus setiap hari karena ke ibu kita minta terus setiap hari setiap ketolong ibu kita dibeliin apa enggak pasti dibeliin doang karena kan mungkin kita udah gak rasa kayak RSI gitu ya kita tolong ngerengek terus gitu sama nih kayak kita minta ke Allah kalau kita doa cuma sekali doang gimana mau Allah ngabulin gitu kalau kita doa siap di sholat bahkan gak sholat wajib aja sholat sunnah juga kita selalu berdoa supaya hajat-hajat kita tuh dikabulin gitu dikasih sama Allah pasti lah malamnya berkandikasi juga sama Allah gitu kan mungkin Allah itu bukannya belum ngasih bukannya gak ngasih emang belum waktunya aja jadi Allah tuh pengen ngedenggar kita dulu minta terus sama Allah kayak bermanja-manjaan sama Allah gitu kan intinya bisa aja nih kalau kita gak kepengenin sesuatu mungkin kita gak bakalan bisa sedeket ini sama Allah sadar gak sih kalau seman itu kita dateng ke Allah cuma kalau lagi ada butuhnya doang gitu kan udah itu udah sholat udah berdoa sabar sabar tuh juga kuncinya kalau kalian gak mau sabar di sama sebuah proses sama sebuah perjalanan kalian gak bakalan sampai di perjalanan tersebut gitu ya mie instan aja yang namanya mie instan aja masih butuh proses gimana kita gitu kan ya gimana Allah ngasih suatu ke kita masa iya gak ada proses biasanya gitu jadi itu tadi sih aku cuma memodalin sholawat doa sama sabar aja pokoknya mah sholatnya terus doanya terus ya lupa lagi surat-surat pilihan aku biasanya baca itu yasin tuh habis hudu terus bagi asam al-rohman itu habis asar terus malamnya Allah terus jumat juga jangan lupa jumat habis maghrib tuh membaca yasin sama al-kahfi sih minta sama Allah yang banyak sekalian tersebut sedetail ditanya insya Allah bakalan dikabulin dengan riduanya Allah gitu soalnya percuma sih teman-teman kalau misalnya kita melakukan sesuatu itu gak atas ridu Allah gak atas izin Allah gak ada keberkahan deh percuma gitu aku sebenernya tuh takut kalau misalnya aku minta sesuatu aku selawatin sesuatu itu terus aku mendapetin sesuatu itu takutnya tuh Allah ngasih itu karena akunya maksa gitu jadi kalau bisa nih kalian berdoa itu jangan kayak maksa banget ya Allah ya Allah kapan dikabulin gak dikabulin jangan begitu ya pokoknya doa aja doa 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 terus jangan lupa juga berdoa apapun yang terbaik mbak terima ya Allah gitu lah intinya udah itu aja yang bisa aku sampein kalau misalnya baca sholat kalian belum terbiasa seribu kali sehari kalian bisa baca seratus kali sehari atau enggak habis sholat dua ratus kali kan memang tuh dua ratus dua ratus dua ratus dua ratus itu udah jadi seribu udah gitu aja gampang tapi kalau misalnya kalian berusaha lama-lama pasti biasa terbiasa malah bakalan kayak kalau mau baca sholat kayak gak enak gitu ada yang beda gitu udah semoga video ini bermanfaat buat kalian maaf kalau katanya maaf kalau kata-katanya melibat atau mungkin kurang kalian bisa ngefahami tapi aku harap deh kalian bisa ngefahami bisa ngambil ilmu ini dan semoga bisa bermanfaat gitu jangan lupa follow tiktok aku insyaallah aku bakal share lebih banyak lagi di tiktok karena kalau tiktok kan tinggal upload-upload aja gitu loh temen-temen gak gak apa gak harus ngedit-ngedit dulu gitu ngeditnya juga gampang kalau youtube kan harusnya suai sama durasi bikin thumbnail bikin apalah itu jadi gue harap kalian ngerti semoga dukungan dari kalian doa-doa dari kalian bisa kembali kalian sendiri oke gitu aja jadi bingung mau ngomong apa kasih kritik dan saran ke aku kalau misalnya ada sesuatu atau omongan yang aku sampein di video ini itu yang kurang kalian suka atau mungkin ada yang berbeda dari pendapat-pendapat orang lain please kasih kritik dan saran karena aku juga seorang pelajar guys jadi aku tuh ngasih sesuatu di konten itu ya mah yang aku tau aja dan aku gak tau kalau misalnya ada sesuatu yang berbeda di sisi lain ya itu aku butuh pendapat dan saran dari kalian oke gitu aja semoga video ini bermanfaat nanti aku share di akhir video jangan di skip baca sholat apa aja yang aku baca setiap harinya oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa sholawat salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati